Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat mencatat setidaknya 1.897 warga pendatang mengurus KTP elektronik di Mateng. Hal itu disampaikan Kabit Pendaftaran Penduduk Disduk Capil Mateng, Syamsuari kepada Tribun Sulbar.com, Senin, 7 Oktober 2024, ditemui di kantornya, Jalan Soekarno-Hatta Benteng, Kecamatan Tobada. Ia merincikan secara detail data warga pendatang, masuk ke Mamuju Tengah membuat KTPL. Bulan Januari 2024 sebanyak 380 orang, Februari sebanyak 233, Maret sebanyak 157 orang, dan April 120 orang. Jadi untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah, itu banyak yang datang dan banyak juga yang keluar. Artinya untuk masyarakat yang dari luar datang ke sini, itu sekarang ini, dari Januari sampai dengan September, itu sudah berjumlah 1.897 orang. Untuk yang keluar itu juga hampir sama. Jadi seimbang yang keluar dengan yang masuk. Tetapi yang masuk ini bukan berarti orang-orang baru, tidak. Tapi orang yang ada memang di sini, yang belum sempat menguruskan, atau bagaimana datang ke KTPL. sehingga oleh teman-teman yang lain, dapatkan hal itu, maka disuruh ke KTPL, atau dia sendiri yang langsung atau diuruskan. Kira itu sehingga jumlahnya sampai saat ini, 1.897 orang. Itu per September 2024? Ya, dari Januari sampai September ini. Itu kira-kira dimungkinkan, masih ada tidak tambahan Pak? Kalau saya lihat ini, masih. Ini saja, ini hari saja, sudah hampir 10 orang ini yang saya uruskan. Nah, ini sampai sekarang ini, masih ada yang kita menguruskan, pindah, pindah, dan mintakan dari luar ke sini. Maksudnya dari berkat KTP luar, itu baru berkat KTP mati, Pak Di, tapi orangnya sudah lama di sini. Sudah lama di sini. Ada juga yang beberapa orang, yang baru memang datang Pak Di. Ya, ada juga yang memang yang baru datang. Karena begini itu juga, beberapa persyaratan, misalnya dia beli tanah di sini, nah menjadi persyaratan harus memiliki KTP di sini, itu juga yang membuat, tinggal di sini, pindah masuk. Begitu. Terakhir Pak, harapan tak mungkin orang yang dari luar, atau orang yang baru mengurus KTP ini seperti apa? Ya, jadi kita harapan kami, mudah-mudahan orang yang memang sudah ada di sini, tapi tidak, belum memiliki kartu kependulukan, matengnya, mateng, itu kiranya ya datanglah ke sini. Tidak dipukul biaya ke, kami siap membantu memfasilitasi ke daerah asal, daerah asal bapak, bapak dan ibu, sehingga ketika memang kita tidak bisa kembali ke sana, datang ke Jampil, nanti kami bantu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.